Halo guys, halo-halo, jumpa lagi dengan Mr. Andre Halo semua, kali ini Mr. Andre berada di kota Kebumen kali ini kita akan explore sebuah kota yang berada di Jawa Tengah tepatnya di sebelah barat dari kota Purworejo ada sebuah kota namanya Kebumen stay tune selama lima hari Mr. Andre menginap di Hotel Grand Putra hotel ini berada 200 meter dari tempat yang akan kita kunjungi sekarang kita jalan-jalan dulu ya, keluar dari hotel hotelnya ini sangat bagus ya hotel bintang 2 sangat bersih dan tertata rapi oke, kita sekarang melanjutkan jalan-jalan sore kita kali ini ya kita kemarin juga merayakan 17-an di kota ini ya sangat ramai sekali ada karnaval juga kemarin oke, kita sekarang keluar di seberang hotelnya ada tempat makan ya kulinernya sangat enak ya ada nasi poligami ya sega dan mie ya di sebelah ini adalah jalan pemuda ya jalan-jalan pemuda dan jalan oke, kita dari hotel kita pergi ke sebelah kanan di tempat di samping hotel juga ada idomaret ya idomaret disini 24 jam yang akan kita kunjungi kali ini adalah Tugu Walet ya ini merupakan ikon dari kota kebumen ini Tugu ini dibangun tahun 1975 tingginya 15 meter dan diarsiteki oleh Tan Giyotuan ya Tugu Walet ini atau Kupu Tarong ya adalah sebuah Tugu Monumen yang berada di Kabupaten kebumen ini misalnya di dalam jalanan menuju Tugu Walet burung lawet ini dalam basah tempatnya itu adalah burung laut ya keluarga dari Apodia Dayas yang sarangnya itu selalu diburu dan harganya sangat mahal ini kita lurus sana sampai lampu merah disitu Tugu Waletnya Tugu Walet ini berada di simpang 4 pusat kota kebumen sehingga akan dapat dijumpai dengan mudah Tugu Walet ini juga menggambarkan aktivitas serta perjuangan para pengunduh sarang burung walet di goa-goa pada tebing karang pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang penuh tantangan serta resiko goa-goa yang dimaksud tersebut merupakan goa-goa yang ada di pesisir selatan kecamatan Ayah dan kecamatan Buayan ya teman-teman mungkin pernah dengar Pantai Ayah ya Pantai Ayah itu deket dari lokasi ini bentuk Tugu Walet tidak beraturan menggambarkan kontur karang pesisir selatan yang terjal terdapat 5 patung manusia yang menggambarkan para pengunduh serta 2 ekor patung burung walet raksasa di puncak Tugu 5 patung manusia itu hanya mengenakan celana pendek untuk menggambarkan kesederhanaan para pengunduh zaman dahulu Tugu Walet ini menjadi simbol kemakmuran masyarakat kebumen dari bisnis sarang burung dan karenanya menjadi Tugu kebanggaan ini sebelum perjalanan juga di Jalan Pemuda ini sangat ini ya sudah banyak aktivitasnya ya aktivitas kuliner oke kita udah mau sampai itu lampu merahnya ini kalau malam lampu merahnya hanya kuning-kuning ya kalau sekarang sih masih menyala sekarang masih jam 8 nah itu dia Tugu Waletnya yang sangat terkenal akhirnya Mr. Andre berhasil melihat Tugu Walet teman-teman nah ini dia Tugu Waletnya di depan itu ada 5 orang pengunduh walet ya dan di di paling atas itu adalah burung waletnya raksasa lah kita zoom kita lihat nah itu dia Tugu Walet yang terkenal dari kota kebumen oke terima kasih sudah menyaksikan video dari Mr. Andre sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe ya dadah sub indo by broth3rmax